Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya caget channel pada video kali ini kita kedapatan vario 110 fi kendalanya tidak langsam kita tes dulu oke teman teman mungkin kita cek dulu di bagian throttle body nya siapa tahu kotor oke teman teman sebelum kita buka throttle body nya kita cek dulu bagian sini siapa tahu kotor ini teman teman sudah sudah rapat kot setelan angin nya jadi tidak bisa langsam kemungkinan throttle body nya kotor oke kita bongkar ini teman teman ini teman teman ada throttle body nya sangat kotor untuk mengersinkan kita bisa pakai garbo cleaner dan bensin kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu untuk untuk penyemprotan kita pertama kali bisa semprot bagian sini terus lubang lubang bagian sini ada lubang lubang bagian sini terus lubang ini kita bisa bersihkan kita bisa bersihkan semuanya oke 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 untuk bagian depan kita bisa semprot bagian sini lubang sini lubang ini lubang ini lubang ini lubang ini lubang buat ke setelan angin tadi kita bisa bersihkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke 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 setelah kita bersihkan semua kita bisa bilas pakai bensin ini teman teman hasilnya udah kita bersihkan udah kita bersihkan semuanya lubang lubangnya udah depan udah depan udah kita tinggal bersihkan setelan anginnya tadi yang kecil ini teman teman kita bisa semprot aja pakai kargo cleaner kalau masih padat kalau masih padat kita bisa korek yang tajem kita bisa korek bagian sini ini kalau dia udah keras tinggal kita semprot lagi pakai kargo cleaner ini ini hasilnya teman teman udah bersih udah kelihatan lubang lubangnya ini ini lubang 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 kenapa tidak langsam karena karena saduran anginnya karena saduran anginnya udah tersumbat kotoran tadi jadi dia tidak langsam yang aturan yang aturan masuknya sesuai tangkaran dia kehambat oleh kotoran itu jadi gak langsam kurangan angin mati-matian untuk inteknya untuk inteknya jangan lupa dibersihkan ya teman teman kita bisa buka inteknya pasti kotor dia kita tinggal semprot aja pakai kargo cleaner terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton. Ini teman-teman hasilnya udah bersih. Kenapa harus bersihkan? Karena kalau kotorannya takutnya ambrol masuk ke ruang bakar. Dia akan ganjel ke clap. Bisa jadi ngempos. Yang kadang mati mendadak kalau jalan. Akibatnya gara-gara kotoran yang masuk ke ruang bakar. Dia kecepat di clap. Lalu kompresinya close. Karena keganjel kotoran itu. Makanya wajib kita bersihkan. Ini teman-teman udah beres. Kita tinggal pasang. Dan kita cek. Masih mati-matian gak? Oke kita pasang dulu. Ini teman-teman udah kepasang semua. Ini udah kepasang. Kita tinggal tekan aja sampe bunyi klik. Berarti dia udah ngansing. Udah kepasang. Udah kepasang. Ini udah kepasang. Kita tinggal. Nyoba. Oke teman-teman. Kita tes dulu. Bagaimana hidupnya. Udah kepasang semua. Mari kita tes. Ini ya teman-teman hasilnya. Tidak mau langsam. Kalau seumpama masih belum langsam. Kita bisa tes. Di bagian sini. Kita bisa kecilkan. Bisa kepesan. Kita tinggal dengarkan suara yang paling enak aja. Kayak ini kan gak enak. Kecil. Kita cari yang enak. Nah. Di sini kita paling gitu ini. Kita kecilkan lagi. Untuk langsam paling segini udah cukup. Kita coba gas. Oke teman-teman. Untuk. Semoga teman-teman punya masalah seperti ini. Kita bisa cek dulu turtle body. Jangan langsung kita. Main reset-reset aja. Kadangkan ada omongan teman. Juru reset segala macam. Percuma kalau kita reset. Kalau semua turtle bodynya kotor. Sama aja. Kita gak bakalan mau langsam. Karena angin yang masuk ke ruang bakar. Dia kurang terhambat di. Bagian. Jelur angin ini tadi. Yang di setelan itu. Karena dia udah padat. Angin. Dia kebanyakan bensin. Dan akhirnya. Dia gak mau langsam. Karena anginnya. Gak sama. Masuknya bensin. Mungkin. Cukup sekian video. Dari. Saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.